dan inilah mobil Mekreiret I love Johor untuk menyeberang langsung ke Sinjapa Salam kepada kawan-kawan bikers dan traveler dan di episode sebelumnya saya dari kota Kuala Lumpur menuju ke Johor baru ya dan saya singgah juga di kota Malaka untuk mengekspol sedikit kota Malaka ya di kota-kota tuanya dan di episode ini saya akan berkeliling di kota Johor ya sekalian dilihat jembatan persahabatan antara Malaysia dengan Sinjapur ini nama daerahnya Iskandar Putri Iskandar Putri nama daerahnya itu sudah ada tulisan I love Johor nampak? I love Johor oke nama daerahnya Iskandar Putri dan kayaknya saya tinggal di Sekudai Sekudai oh belum Johor baru ya Sekudai masih Sekudai Johor baru agak agak masuk sedikit ya agak masuk lagi udah dekat Sinjapur tapi gak jauh lah seperti penginapan murah dan penginapan saya udah pesan jadi kemarin suruh kawan tolong booking udah bayar harganya untuk 2 malam itu 320 ribu berarti 1 malam 160 ribu bayangkan daerah yang udah dekat dengan Singapur itu masih dapat hotel murah sehingga aku lah Johor itu udah semua mahal 600 meter lagi kita sampai penginapan kita jam macat jam macat tapi untuk motor aman apalagi kalau kita bawa skuter kecil lebih aman lagi lebih aman lagi ok daerah sini pengindapan kita Sekudai Hotel daerah sini ya ah Hotel Sekudai betul Selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Oke saya persiapan dulu ya Saya persiapan dulu Ini mau kemas-kemas barang dulu semua Kita sudah siap-siap untuk check out Ini tanggal 5 Tanggal 5 bulan Juli Sudah siap-siap Kita akan berangkat Di depan penginapan Depan penginapannya Dan inilah motor saya Belum saya kasih nama ya Dan tidak tahu mau kasih nama apa Oke start jalannya posisi lagi Mendung Sebelah sana ada Mendung ya Mudah-mudahan Hujan tidak terlalu lebat Kalau terlalu panas Terus mencapai ya Pecah tromol ya Pecah tromol di tol Untung sempat sorong Pelan-pelan gas Keluar dari tol Dan ini kondisi tromol pecahnya